Pengacara kondang Oto Hasibuan jawab kemungkinan Sandra Dewi miskin imbas kasus korupsi yang dilakukan sang suami, Harvey Mois. Seperti diketahui, beberapa aset Harvey Mois kini telah disita oleh pihak Kejaksaan Agung. Nasib Sandra Dewi pun disebut-sebut terancam akan dimiskinkan imbas kasus korupsi yang menjerat sang suami. Lantas akankah Sandra Dewi benar-benar jatuh miskin? Menjawab kemungkinan tersebut, Oto Hasibuan justru tertawa. Menurut Oto Hasibuan, keputusan Sandra Dewi dan Harvey Mois dimiskinkan atau tidak tergantung dari barang bukti yang diperoleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Meski demikian, Oto Hasibuan menilai Sandra Dewi dan Harvey Mois tak serta-merta akan miskin apabila dihukum. Lantaran, menurutnya, jika Sandra Dewi dan Harvey Mois memang memiliki kekayaan yang melimpah ruah, hukuman yang dijatuhkan tak akan berpengaruh pada harta mereka. Lebih lanjut, ayah mertua Jessica Mila ini ditanya mengenai gaya hidup mewah Sandra Dewi. Menurutnya, sudah pasti pihak Kejagung akan menelusuri barang-barang mewah milik Sandra Dewi. Tetapi, Oto Hasibuan berpendapat gaya hidup mewah Sandra Dewi tak akan terganggu jika tidak ada bukti yang merujuk pada keterlibatan sang artis dalam kasus suaminya. Lantaran, ujar Oto Hasibuan, tidak semua istri tahu dari mana suami mendapatkan uang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!